Eh Andi Arief, malah tetap mengkritiknya, karena menurut Andi Arief, Jokowi tidak menyentuh substansinya. Apakah berjenis Jokowi Dodo harus ngomong sedemian rupa? Saya tidak the king of this service. Terbukti pembangunan di mana-mana. 250 juta negara berbut vaksin, tetapi saya sudah mendapatkan 426 juta vaksin. BBM sekarang sudah satu harga. Di Papua, dari 60 ribu menjadi 6.500 rupiah. Kan tidak seperti itu. Bayangkan, sekelas Presiden Jokowi Dodo, orang nomor satu di Indonesia, langsung menjawab tudingan Jokowi, the king of this service. Bayangkan lho, kenapa tidak harus pada jubirnya? Atau para bawahannya Presiden Jokowi Dodo? Tetapi kenapa langsung Presiden Jokowi Dodo yang menjawab? Nah, itu adalah menurut saya sih. Presiden Jokowi Dodo tidak anti kritik. Silakan saja semua mengkritik Presiden Jokowi Dodo. Ya tetapi, Presiden Jokowi Dodo menekankan harus sopan dan juga menjunjung nilai etika di Indonesia. Ya seharusnya kan yang menjawab cukup lah, jubir Presiden Jokowi Dodo, Farul Rahman. Tetapi Presiden tidak demikian. Gara-gara Presiden Jokowi Dodo menjawab tudingan the king of this service atau raja pembual. Eh, Andi Arief malah tetap mengkritiknya. Karena menurut Andi Arief, Jokowi tidak menyentuh substansinya. Apakah Presiden Jokowi Dodo harus ngomong sedemian rupa? Saya tidak the king of this service. Terbukti pembangunan di mana-mana. 250 juta negara berbut vaksin. Tetapi saya sudah mendapatkan 426 juta vaksin. BBM sekarang sudah satu harga. Di Papua dari 60 ribu menjadi 6.500 rupiah. Kan tidak seperti itu. Ya cukup dijawab seperti itu aja. Sudah menunjukkan Presiden Jokowi Dodo tidak anti kritik. Bahkan P3 dan juga Suciwotejo bahkan memuji langkah tepat Presiden Jokowi Dodo. Untung lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Mendadak Suciwotejo buji langkah keren Jokowi. Budayawan Suciwotejo memberikan pujian kepada Presiden Jokowi Dodo atas sikap legowo dikritik mahasiswa. Suciwotejo mengaku salut atas sikap yang ditunjukkan Presiden Jokowi Dodo terhadap kritik tersebut hingga meminta kampus untuk tidak menghalangi hal tersebut. Namun lanjut Suciwotejo, dirinya akan lebih bangga lagi jika Presiden Jokowi membatalkan pasal penghinaan kepada Presiden di draft KUHP. Hal itu disampaikan Suciwotejo melalui akun Twitter pribadinya pada selasa 29 Juni 2021. Salut Pak Jokowi, mengaku oke-oke aja atas kritik terhadap dirinya bahkan meminta Universitas tak membatasi kelebasan ekspresi mahasiswa tulisnya. Lebih lanjut lagi kalau legowoan ini Bapak wujudkan secara nyata dengan cawe-cawe membatalkan pasal penghinaan Presiden di draft KUHP, suhun sambungnya. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo angkat bicara terkait gelar yang diberikan PMUI yang menyebut Jokowi King of Lip Service. Menurut Jokowi, itulah adalah hal biasa sebagai bentuk ekspresi dari para mahasiswa kepada dirinya. Dia juga mengatakan hal tersebut sudah sejak lama terjadi. Ia mengaku pernah disebut kelemar-kelemar pelangga pelunggu, otoriter, Bapak Bipang, hingga King of Lip Service. Saya kira ini bentuk apresiasi mahasiswa, dan ini negara demokrasi. Jadi kritik itu boleh-boleh saja, ujar Jokowi. Jokowi juga meminta agar Universitas tidak mengalangi para mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata kerama, memiliki budaya kesopanan santunan. Saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar menyampaikan ekspresi pendapatnya lanjutnya. Tapi saat ini kita sama-sama fokus terhadap penanganan pandemi pungkas Jokowi. Presiden Jokowi Dodo merespon kritikan PMUI yang menyebut dirinya sebagai The King of Lip Service. B3 menilai, tanggapan Jokowi mengenai kritikan itu memberikan keseimbangan terhadap praktik demokrasi. Wakil Ketua Umum B3, Asrul Serani, menyebut Jokowi merespon PMUI secara edukatif, sebab pernyataan Jokowi bahkan mahasiswa boleh mengkritik. Menurut Arsul, juga disambung dengan tata kerama dalam mengkritik. Respon Pak Jokowi di atas edukatif, Presiden menegaskan ruang kebebasan berekspresi dalam alam demokrasi yang kita miliki pada satu sisi, dan di sisi lain beliau juga menekankan soal kesantunan dalam budaya kita, kata Asrul Sani kepada wartawan Selasa 29 Juni 2021. Asrul menilai, Jokowi memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam praktik demokrasi. Kebebasan berekspresi menurut dia memang harus perlu kita jaga. Bagi B3, respon Presiden ini memberikan keseimbangan praktik demokrasi antara hak dan kewajiban setiap warga negara, antara kebebasan yang lasinnya melekat dalam ekspresi demokrasi dengan kultur masyarakat yang tetap perlu kita jaga, agar tidak terjadi benturan sosial dan kegaduhan antara yang kelompok yang pro dengan yang kontra dalam menikapi satu masalah paparnya. Selain itu, Asrul menilai, Aran Jokowi yang meminta kampus tak menghalangi mahasiswa untuk berekspresi, lebih menekankan pada pendekatan persuasif. Anggota Komisi 3 DWR itu menilai, kritik mahasiswa harus disikapi dengan langkah persuasif oleh pihak kampus. Lebih lanjut, secara implisit, Presiden dengan pernyataannya itu juga menekankan semua yang dirumpun kekuasaan pemerintahan agar lebih persuasif dalam menikapi kritik. Apalagi yang datang dari kaum muda. Ya, itulah yang saya maksud bahwa Presiden secara implisit meminta jajaran pemerintahan, termasuk yang menguasai kampus untuk persuasif sebut dia. Presiden Jokowi telah merespon postingan badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia BMUI terkait Jokowi King of Leap Service. Jokowi mengatakan hal ini merupakan bentuk apresiasi kritik dari mahasiswa. Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa. Ini negara demokrasi, jadi kritik boleh-boleh saja. Ujar Jokowi dalam keterangannya yang ditayangkan di akun Youtube Sekretaris Presiden selasa 29 Juni 2021. Jokowi mengatakan, pihak universitas tidak perlu mengalangi mahasiswa dalam menyampaikan ekspresinya. Namun Jokowi mengingatkan, adanya budaya tata kerama dan sopan santun. Universitas tidak perlu mengalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi, ingat kita ini memiliki budaya tata kerama, budaya kesopan santunan. Saya kira biasa tuturnya. Presiden Jokowi Dodo menanggapi postingan badan eksekutif mahasiswa terkait Jokowi King of Leap Service. Jokowi mengatakan, pihak universitas tidak perlu mengalangi mahasiswa dalam menyampaikan ekspresi. Namun Jokowi mengingatkan, adanya budaya tata kerama dan sopan santun. Mungkin mereka belajar mengekspresikan pendapat, tapi, yang saat ini penting kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi sambungnya. BMI sebelumnya dipanggil rektorat buntut postingan Jokowi The King of Leap Service. UI menyatakan, pemanggilan itu merupakan bentuk pembinaan. Atas pemuatan MIMI tersebut di media sosial, Universitas Indonesia mengambil sikap tegas dengan segera melakukan pemanggilan terhadap BMUI pada sore hari Minggu 27 Juni 2021. Pemanggilan terhadap BMUI ini karena menilai urgensi dari masalah yang sudah ramai sejak postingan yang mereka buat di akun sosial media BMUI. Pemanggilan ini adalah bagian dari proses pembinaan kemahasiswaan yang ada di UI, kata Kepala Humas dan KIPUI Amelita Lusia dalam keterangan tertulis kepada wartawan Minggu 27 Juni. Amelita mengatakan, UI pada presidnya menghormati kebebasan pendapat, namun dia mengingatkan soal aturan hukum. Perlu kami sampaikan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi memang diwindungi undang-undang. Meskipun demikian, dalam menyampaikan pendapat, seyogianya harus mentaati dan sesuai koridor hukum yang berlaku, ujar Amelita. Tidak hanya itu, pernyataan Presiden Jokowi Dodo atas kritikan dari BMUI dibuji seberbagai kalangan. Namun, politisi Partai Demokrat Andi Arief memberikan kritik atas jawaban Presiden Jokowi tersebut. Menurut Andi Arief, jawaban Jokowi tidak menyentuh substansi soal tudingan keep of lip service, namun malah menebar peringatan soal etika dan tata kerama. Penjelasan Pak Jokowi tidak menyentuh substansi kritik soal King of Lip Service, malah menebar peringatan soal etika dan tata kerama tulis Andi Arief di akun Twitternya. Karena itu, menurut Andi Arief, penjelasan Jokowi tersebut masih membahayakan demokrasi. Kesimpulan saya, penjelasannya masih membahayakan demokrasi lanjutnya. Seperti diketahui, Presiden Jokowi Dodo angkat bicara terkait gelar yang diberikan BMUI yang menyebut King of Lip Service. Menurut Jokowi itulah adalah hal biasa sebagai bentuk ekspresi dari para mahasiswa kepada dirinya. Ia juga mengatakan hal tersebut sudah sejak lemah terjadi. Ia mengaku pernah disebut kelemar-kelemar, pelonga-pelongo, otoriter, Bapak Bipang, hingga King of Lip Service. Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa, dan ini negara demokrasi. Jadi kritik itu boleh-boleh saja, ujar Jokowi. Jokowi juga meminta agar universitas tidak menghalangi para mahasiswanya untuk berekspresi. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata kerama, memiliki budaya kesopan santunan. Saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar menyampaikan ekspresi pendapatnya lanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!